Pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 3.11, dihentikan pada menit 83. Wasik Sean Evans memutuskan menghentikan pertandingan karena menganggap Persib Bandung Wako atau tidak mau lagi melanjutkan pertandingan. Laga tersebut dihentikan saat skor 1-0 untuk keunggulan Persija. Seusai pertandingan, manajer Persib, Umuh Mujtar mengungkapkan alasan Persib tidak mau meneruskan pertandingan tersebut karena kecewa dengan keputusan Wasik. Menurutnya, ada banyak keputusan keliru yang dikeluarkan Wasik dalam pertandingan tersebut. Ia juga mengaku tidak habis pikir dengan kinerja Wasik asal Australia itu. Percuma diteruskan juga, Vlado, Fujovic, memang tadi protes dan dia diberikan kartu merah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sangat tidak mengerti dengan kinerja Wasik asal Australia ini. Kalian, bisa lihat di tayangan ulangnya seperti apa, terangnya seusai laga umuh melanjutkan, dari beberapa keputusan Wasik Evans yang merugikan Persib adalah saat gol Ezekiel Lendo Wasol dianulir. Dikatakan bahwa itu sebenarnya 100% gol, karena bola sudah menyentuh jala gawang bagian atas. Selain itu, hadiah penalti yang diberikan kepada Persija juga dianggapnya ganjil. Sebab pada saat itu posisi 50-50, saya bicara jujur dan jelas, kami kalau kalah murni pasti terima. Tapi kalian bisa lihat, dan saya punya data, tadi saya lihat jaring gawang sudah goyang, bola sudah masuk ke gawang, tegasnya. Mohon maaf tadi penalti juga 50-50. Kalau yang 100% masuk, kalau dianulir bolehlah kalau misal ada pelanggaran, tapi pertandingan jalan terus. Ini ada keanehan, sambungnya. Lebih lanjut umuh sangat menyayangkan bahwa kejadian tersebut bisa terjadi. Dikatakan bahwa pertandingan antara Persija melawan Persib syarat presisi dan sangat dinanti-nanti oleh banyak pihak. Namun, hasilnya harus kalah seperti itu, ternyata masih lebih bagus wasit lokal kalau lihat seperti ini. Dia tidak mengerti, dia kan posisinya ada di depan tapi dia ngomongnya tidak melihat. Ini yang sangat aneh. Saya sangat menyesal, ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Kita kalau kalah terima, tapi kalau seperti ini rasanya keterlaluan, tukasnya. Dalam tayangan ulang video laga tersebut, umuh tampak ke pinggir lapangan dan dengan bahasa tubuh meminta para pemainnya tak meneruskan pertandingan.